Wala yurimu rabbu karahadah Nah ini Allah tidak menghalimi seorang-orang Artinya apa? Seseorang diadab itu berdasarkan amaran dia Allah tidak menambah, Allah juga tidak menghalimi seorang-orang Jadi Allah tidak berbuat golib Allah tidak menghalimi seorang-orang Kalau ada orang yang diadab gimana? Ya itu karena dia pantas Bagaimana tidak pantas Allah sudah melarang dia untuk berbuat gufur Allah sudah menjelaskan hal-halnya Al-Quran hadith Kemudian Allah utus para resul Bahkan setiap umat Allah utus seorang resul Bahkan secara keseluruhan ada 124 ribu nabi dan rasul 315 diantaranya dia akan menjadi rasul Allah utus para rasul Allah turunkan kita petunjuk Al-Quran Terus Allah munculkan pada da'i-da'i Ustaz-Ustaz yang mengajarkan, mengingatkan Tapi ini semua masih dilantar Eh dilantar semuanya Dia lebih memilih untuk mengikuti awal nafsunya Eh Allah kasih peringatan dia tidak peduli Ya Nah, berarti kalau sudah begitu kaya gitu Kondisinya ini pantas jadi ada Ya Allah sama sekali tidak menolik dia Ya Semoga yang sedikit ini dapat mengingatkan kita Untuk lebih banyak lagi berbekal kehidupan mahal Yang lebih berhati-hati lagi dalam Menjalani kehidupan di dunia ini Yang terkait dengan perkuatan Amaran badan kita Alisa kita dan hati kita Ternyata semua itu Kita akan lihat Ya Kita semua adalah penulis buku Pengarah buku Maka jika anda ingin senang membacanya Tulisannya baik-baik sebagai hidup di dunia ini Ini adalah penulis buku Alhamdulillah